Pemirsa Presiden Joko Widodo pada hari Selasa Kebarin bergelar rapat kabinet yang membahas dampak dari konflik Iran versus Israel. Menko Proekonomian Aet Langga Hartarto menyatakan rapat kabinet membahas situasi terbaru geopolitik Timur Tengah dan dampak ekonomi konflik Iran versus Israel terhadap Indonesia, antara lain lonjakan harga minyak dunia dan naiknya ongkos angkutan kapal. Tentu kita melihat terjadi lonjakan harga minyak akibat serangan Israel ke kedutaan Iran di Damascus dan juga terhadap retaliasi yang dilakukan oleh Iran. Dari segi ekonomi, Laut Merah dan Selat Hormuz itu menjadi penting terutama karena Selat Hormuz itu 33.000 kapal minyak dan Laut Merah itu sekitar 27.000 dan peningkatan freight cost itu menjadi salah satu hal yang harus dimitigasi. Secara fundamental, perekonomian Indonesia tumbuh solid 5% dengan inflasi dalam rentang 2,5 plus minus 1% neraca perdagangan masih surplus dan cadangan devisa tadi disampaikan masih sekitar 136 miliar USD. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menegaskan telah berkomunikasi dengan Menlu Iran untuk meredam eskalasi konflik yang terjadi dengan Israel. Retno Marsudi pemerintah lebih memilih untuk menggunakan upaya diplomasi untuk bisa meredam situasi yang panas di Timur Tengah. Kita terus bicara dengan pihak tidak terkait ya misalnya. Kenapa kita bicara dengan Amerika? Jadi Amerika itu selain kita bertukar mesej, tadi pagi pembicaraan per telpon kita lakukan karena kita tahu Amerika Serikat memiliki perang yang sangat besar untuk dapat menggunakan pengaruhnya agar deeskalasi terjadi. Dan tadi saya sampaikan langsung bahwa Anda punya perang yang terbesar dan tolong gunakan pengaruh tersebut. Jadi pihak-pihak yang berpengaruh terhadap masing-masing pihak, kita juga berpengaruh dengan kebetulan. Kalau dengan Iran, kita berhubungan dengan baik. Saya bicara langsung dengan Menteri Luar Negeri Iran hampir satu jam, 50 menit. Sekitar 50 menit dan saya sampaikan juga bahwa eskalasi tidak akan membawa manfaat peningguh siapapun. Pemirsa situasi di Timur Tengah masih memanas setelah Iran menyerang Israel. Meski sejumlah negara meminta negara di Timur Tengah menemahan diri Israel merencanakan pembalasan atau serangan Iran. Sejumlah pihak khawatir dampak global atas konflik Iran-Israel akan terjadi hingga disebut-sebut memicu perang dunia ketiga. Ya untuk mengulas hal tersebut, pemirsa sudah bersama dengan kita ada Irfan Maulana yang merupakan manager News TV One sekaligus pemberhati Timur Tengah. Selamat pagi Kang Irfan. Pagi. Kabarnya bagaimana Kang Irfan? Sehat ya? Alhamdulillah. Baik Kang Irfan, ini kan sebenarnya ada kekhawatiran munculnya perang dunia ketiga pasca konflik antara Iran dan juga Israel. Apakah sebenarnya kekhawatiran itu berlebihan dan peluangnya sejauh mana untuk kemudian bisa terjadi perang dunia ketiga? Kekhawatiran itu wajar ya. Karena itu kemarin Pak Bu Menlo, Ratna Marsudi melobi Iran langsung. Dan sebetulnya bukan hanya Bu Menlo kita ya. Malaysia dan beberapa negara Arab pun mengingatkan Iran, meminta Iran untuk menahan diri. Karena efeknya jika ini eskalasi terus meningkat, Israel melakukan serangan balasan, Iran melakukan kembali aksi balasan lebih keras lagi. Sangat wajar jika akan menyeret negara-negara sekitar di kawasan dan pihak-pihak kekuatan besar yang punya kepentingan di kawasan akan terlibat. Dalam hal ini Amerika dan sekutunya di pihak Israel atau mungkin juga Rusia dan Tiongkok yang selama ini dianggap berada di pihak Iran akan ikut campur dan akan memicu terjadi perang besar dan bahkan perang dunia ketiga. Ini tentu saja akan menjadi bencana besar buat masyarakat global, masyarakat internasional ya. Dampaknya akan luar biasa. Tentu saja juga ke kita bangsa Indonesia juga akan merasakan dampaknya. Meskipun tidak sampai terjadi perang dunia ketiga tapi eskalasi terus meningkat, dampaknya akan sangat dirasakan. Apalagi misalnya arah ansaman Iran untuk menutup Selat Hormuz ya. Yang memisahkan antara Teluk Arab atau Teluk Persia dengan Samudera Hindia itu adalah jalur termasuk sumber utama distribusi minyak dari kawasan negara-negara, kawasan teluk yang menjadi produsen minyak dunia. Yang di situ juga Indonesia mengimpor minyaknya sebagian besar sekilai dari situ. Kita dari Saudi Arabia dan dari Azerbaijan itu minyaknya itu dari pelabuhan di pantai timur Saudi Arabia yang untuk sampai ke Indonesia. Itu akan terasa betul. Kemarin pun sejak serangan Iran itu bukan terasa juga ya. Bursa di Amerika, Dojon juga rontok. Bursa Asia juga turun. Ya akhirnya juga turun. Jadi itu pun baru dampak sementara ya. Tapi ini juga berkepanjangan akan luar biasa. Tapi sih saya agak yakin bahwa ini tidak akan terjadi. Karena sebetulnya pertama Iran sendiri menyerang kemarin peluang serangan pada Sabtu ya. Seingatnya hari Sabtu itu dalam hanya waktu sekitar 5 jam itu sebetulnya sebagai reaksi balasan saja. Pride-nya sebuah bangsa untuk melakukan reaksi balasan. atas ulah Israel yang dituduh membom atau menyerang kantor konsulat Iran di Damascus yang membunuh salah satu petinggi militer senior Iran dan beberapa diplomat Iran. Dan ini sebetulnya bukan ulah yang pertama Israel. Beberapa kali sebelumnya juga Israel melakukan hal yang sama. menyerang kepada kepentingan-kepentingan diplomatik dan misi Iran di kawasan ya di Irak beberapa waktu yang lalu yang membunuh salah satu petinggi, bukan salah satu menurut saya orang nomor dua paling dihormati di Iran pemimpin gada revolusi ya setelah Ali Khamenei Qasim Soleimani itu kan terbunuh. Itu orang yang sangat dihormati di Iran sangat populer. Yang popularitasnya itu hampir menyamai Rahbar atau Ali Khamenei pemimpin tertinggi Iran. Itu dibunuh oleh serangan bom Israel. Jadi sebetulnya wajar Iran bukan pembalasan itu sebetulnya. Artinya ada potensi Israel akan menyerang Iran begitu Pak? Nah ini yang dikhawatirkan masyarakat dunia ya bukan cuma negara-negara di kawasan kalau Israel melakukan pembalasan Iran berjanji akan melakukan pembalasan lebih keras lagi. Dan ini jika eskalasi terus melibatkan negara di kawasan karena negara di kawasan juga akan terganggu akan mempertahankan diri. Jika stabilitas atau keamanan negaranya terancam. Ini akan memicu perang lebih besar. Dan bisa, betul bisa saja terjadi perang dunia ketiga. Jika Amerika ikut campur, Rusia Amerika sebagai negara di pihak Israel ikut terlibat, Perancis, Inggris, dan lain sebagainya. Rusia, Tiongkok juga terlibat di pihak Iran misalnya. Dan negara-negara Arab sekitar juga terbelah. Ada yang proksi Iran akan di pihak Iran. Negara yang dekat dengan Barat akan mungkin saja dalam posisi terpaksa harus juga ikut terlibat. Bisa terjadi perang dunia ketiga. Kita harapkan tidak terjadi ya. Dan sebetulnya juga Menlu atau beberapa negara di kawasan juga mengingatkan Iran. Hati-hati jangan-jangan ini bagian ini provokasi Israel. Sebetulnya untuk mengatasi kebuntuan Israel. Israel yang melihatkan diri kira-kira ya. Dari kebuntuan dan masalah Palestina di Gaza. Ini ingin membentuk mencari front baru dan memancing Amerika untuk turun. Ini kan Israel seolah-olah merasa dibiarkan sendiri ini. Israel sekarang dalam posisi paling terkucil sepanjang sejarahnya. Ketika negara-negara sekutunya pun sudah mulai ogah-ogahan. Perancis, Inggris, Amerika sudah mulai minta Israel untuk... Tidak ada negara satupun yang mendukung Israel untuk agresi ke Rafah. Padahal buat Israel itu adalah mementum untuk bisa menyelesaikan perang ini dan memenangkan perang ini. Di mata Israel jika Israel tidak menyerbu Rafah dan mengeliminasi Hamas itu berarti kekalahan. Jadi sebetulnya cara Israel untuk lari dari persoalan dengan menciptakan front baru. Dan menarik Amerika untuk turun. Ya tapi kan itu gila ini. Ini gila-gilaan. Ya kita harapkan Iran tidak terprovokasi saja. Nampaknya Israel ini tidak bisa membiarkan serangan yang sebelumnya dilakukan oleh Iran. Namun ada dampak-dampaknya juga pasti ya akan berdampak pada Israel. Namun ditahan dulu Kang Irwin. Kita akan tanya lebih lanjut. Pemirsa mengenai dampak dari serangan Iran ke Israel. Terutama ke negara-negara di Timur Tengah bahkan di Indonesia. Sesaat lagi kabar pagi akan kembali untuk Anda. Pemirsa kita lanjutkan kembali dialog bersama dengan pemerhati Timur Tengah. Ada Kang Irvan Maulana yang juga merupakan manajer News TV One. Kang Irvan ini nampaknya saat ini Israel memang masih mempertimbangkan berbagai opsi ya untuk apakah akan membalas serangan dari Iran atau tidak. Nah sebenarnya dampaknya ini seperti apa sih terutama terhadap negara-negara di kawasan Timur Tengah dan juga terhadap negara kita sendiri nih Indonesia. Ya pasti akan stabilitas keamanan Regona setidaknya akan terganggu yang itu akan berefek domino pada keamanan dan stabilitas global dari berbagai sektor termasuk ekonomi. Karena itu kan negara-negara produsen minyak terbesar dunia. Di situ ada Saudi Arabia, ada Iran kan gitu. Yang juga jadi produsen minyak ada Kuwait, ada Bahrain, Qatar terutama kawasan Tuluk Persia. Itu ladang emas hitamnya dunia lah gitu. Sumber utama energi dunia. Itu pasti akan berdampak pada stabilitas global termasuk sebagai sektor ekonomi. Karena kita Indonesia termasuk masih importir, sudah menjadi importir minyak ya dulu dari produsen. Dan sebagian import kita itu dari kawasan itu. Terutama dari kawasan Tuluk Arab. Tuluk Arab itu orang islah lain Tuluk Persia tapi ada yang bilang itu Tuluk Arab. Nah itu akan berdampak besar. Nah karena itu memang kemarin menlu mengingatkan betul Iran juga agar menahan diri. Tapi saya yakin Iran juga akan menahan diri. Karena sebetulnya Iran kemarin hanya sekedar pride saja. Aksi balasan karena sudah berkali-kali ganggu Israel. Seperti yang saya sampaikan tadi. Karena itu sebenarnya serangan kemarin Israel itu sebetulnya sebagai warning saja. Gua juga bisa nyerang lu secara langsung ke jantung negaramu itu. Rudal Iran itu nyampe gitu loh ke Tel Aviv. Bisa nyampe ke Tel Aviv, bisa nyampe ke Jerusalem, bisa nyampe ke Askelon, bisa nyampe ke Haifa. Jangan harus pele. Apalagi jika itu dikasih hulur-hulur dak nuklir. Itu warning buat Israel jangan terus bikin ulah. Tapi yang memang orang-orang Zionis keras kepala ini juga kadang-kadang tidak bisa diduga. Karena mereka kan seperti saya katakan tadi, dia bisa jadi dalam posisi buntu menghadapi persoalan Gaza dan Palestina ini. Ingin membangun front baru untuk menarik sekutunya untuk terlibat, terutama Amerika. Tapi kelihatannya Amerika tidak terganggu termasuk negara-negara Arab di sekitar. Saudi, Jordan, Kuwait kan sudah juga menutup wilayah udaranya. Kalau Israel akan melakukan serangan balasan. Dan jangan lupa Iran juga semua tidak dalam posisi siap untuk perang besar dalam jangka panjang. Karena setelah perisiwa 7 Oktober, serangan Hamas ke Israel itu, pembimian Hamas kan berkunjung ke Iran. Iran juga kaget dengan serangan Hamas. Karena Iran tidak dikasih tahu. Meneluk Iran juga di wawancara dengan media asing mengatakan, kami tidak sama sekali terlibat dengan 7 Oktober. Bahkan sempat agak mengeluh ya. Kenapa? Hamas saya ngasih tahu kira-kira gitu. Sehingga Iran akhirnya terseret dalam pusaran konflik inilah. Jadi memang ini saya sih melihatnya masih waras lah. Insya Allah Iran masih waras, mendengar kawasan masih waras untuk tidak terburu nafsu, hasrat perang untuk saling memusnahkan yang akan mengganggu stabilitas global dan mengerukkan umat manusia. Pak Irvan, ini kan kita tahu peran Amerika Sikret ini cukup sentral lah. Dan mereka juga sudah memberikan sinyal kalau ada perang antara Israel jika berlanjut, ini mereka tidak akan ikut serta. Nah apakah Israel memungkinkan ada potensi atau peluang mereka bisa nurut atau manut kepada Amerika? Nah ini yang sekarang di Kabinet Israel lagi perang kata-kata. Karena kan ada kubu faksi garis keras yang ingin tetap, yang hasrat perangnya itu memang sudah diubun-ubun. Karena buat mereka ini bagian dari cita-cita ideologi mereka tentang akhir zaman segala macem lah. Tentang berdirinya Israel raya segala macem yang itu akan melalui suatu perang besar gitu ya. Ada kelompok moderat, kelompok kiri, kelompok yang lain yang sudah berpikir realistis. Tidak mungkin Israel begini terus. Mau tidak mau dia harus kompromi dengan negara di sekitar. Tidak mau dia harus berdamai. Dan mau tidak mau harus memberi orang Palestina kesempatan untuk hak mereka untuk berdiri sebagai sebuah negara. Di Israel sendiri ada pertarungan keras antara dua faksi yang luar biasa. Amerika saat ini dalam posisi lebih realistis melihat kenyataan. Apalagi mau pemilu nih. Kan dalam waktu dekat ini. Anda jangan heran, Donald Trump saja sudah mulai berani ngecam Israel. Pak Donald Trump ini Presiden Amerika yang pernah klaim saya adalah Presiden Amerika yang paling bela Israel. Kemarin pun dia ngecam Israel. Trump sampai bilang Israel ditinggalkan dunia sekarang. Semacam itulah gitu. Jadi Israel kelihatannya sudah dalam posisi memang mentok nih gitu ya. Ini kelompok faksi hasrat penggila perang ini yang memang cari jalan provokatif ini untuk memaksa sekutunya untuk turun lagi. Tapi kelihatannya enggak. Kelihatannya saya kira tidak. Oke, tapi kita sebagai negara Indonesia begitu ya. Kira-kira peran yang bisa dimainkan oleh Indonesia seperti apa? Kita itu sebetulnya satu kunci. Kita kan sebenarnya negara yang menganut prinsip hubungan luar negeri bebas aktif ya. Menjaga netralitas. Tapi kita juga punya konstitusi yang mewajibkan kita untuk mendukung perjuangan bangsa-bangsa untuk terlepas dari penjajahan. Dan salah satu isu utama kita adalah Palestina. Dalam soal ini, sending position Indonesia jelas. Mendukung kemerdekaan Palestina. Walaupun bukan berarti tidak menutup kemungkinan kita akan bisa membuka hubungan diplomati dengan Israel. Dengan syarat itu, Israel segera memenuhi komitmen atau keinginan masyarakat internasional untuk solusi dua negara sebagai langkah awal perdamaian yang abadi. Itu yang sampai sekarang Israel masih keras kepala. Tidak mau memberi, bahkan jangan tidak mau memberi, membicarakan itu Israel tidak mau. Dan saat ini negara-negara sekutu Israel sudah dalam posisi, seperti Amerika, Inggris, pada posisi negara-negara Israel sudah terima saja dua negara. Sebagai solusi ya. Negara-negara Arab sekitar kawasan juga sama. Dan itu juga sebetulnya yang menjadi faktor kenapa Israel gagal menuntaskan proyek normalisasi dengan semua negara Arab. Terutama Arab Saudi yang sampai saat ini, walaupun dengan berbagai tekanan menolak melakukan normalisasi dengan Israel, sampai Israel akui dulu di Palestina Merdeka. Jadi sebetulnya, sekarang kucing di Israel sendiri. Negara-negara lain sebetulnya pada umum sudah bisa menerima Israel sebagai sebuah negara, sebagai realitas. Tapi Israel sendiri sampai sekarang tidak mau menerima realitas bahwa bangsa Palestina juga berhak untuk mendirikan sebuah negara yang setara sederajat. Hidup berdampingan dengan Israel sebagai sebuah dua negara yang setara. Sampai sekarang Israel belum rela itu. Itu yang sebelah satu persoalan kenapa persoal yang itu berdengah tidak salah-salah saya. Ya kucingnya meng-Israel juga. Saya kira itu. Seperti yang disampaikan juga oleh Menteri Luar Negeri ya, Indonesia ini memang sudah berkomunikasi dengan negara-negara lain untuk menahan diri begitu. Baik, terima kasih sekali Kang Irvan Maulana atas dialognya pada kabar pagi kali ini. Obersa. Terima kasih.